Ini kalau Bapak Ibu, kita ini kalau saya sejauh saya bantu. Tidak ada Nabi yang riwayatnya itu ditulis sampai sedetel mungkin. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Sampai misalnya, mohon maaf Bapak Ibu, pernah Rasulullah berdoa ketiaknya kelihatan. Sampai saking mulianya manusia. Kalau Nabi-Nabi yang lain paling tidak ada riwayatnya yang paling potongan-potongan. Nabi Muhammad sampai tidurnya, mohon maaf nih mohon maaf, sampai buang air besar. Sampai beliau tidur, sampai tahajudnya Masya Allah. Semua itu lengkap baginda Rasulullah SAW. Makanya kita sering baca. Sholawat. Kita mulai. Surat Anissa ayat 132. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Halrik Ya'udhu Billahi Minash Sharetanir Rajeem. Al-Fatihah 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 Itu mengganti itu kodiro maha kuasa. Maha kuasa, kuasa apapun Bapak-Ibu. Jangan sampai mendikti Allah. Kalau minta-minta saja. Mangkana ini yang bagus nih. Man barang siapa karena ada Pak Yuridu menginginkan. Sawabat dunia, pahala dunia saja. Begini nih. Bapak-Ibu sholat, ngaji. Lalu doanya ya Allah mudah-mudahan rezeki lancar. Ya Allah banyak duit. Itu namanya sawabat dunia. Baca sholawat yang banyak. Biar apa? Biar banyak duit. Biar puasa. Biar terbang. Itu sawabat dunia. Kita hanya pengen pahala dunia. Padahal kata Allah. Dan padahal di sisi Allah. Sawabat dunia, pahala dunia, dan pahala akhirat. Maka rugi kalau kita ibadah hanya minta urusan dunia. Tapi dikasih nggak? Dikasih Pak. Makanya nanti di, kemarin dulu kita di surat Al-Baqarah. Ada orang yang berdoa tuh. Rabbana atina fit dunia wa ma'alahu fil akhrati min khalaq. Ada yang doa tuh. Ya Allah. Rezeki saya ya Allah. Anak saya ya Allah. Warga saya ya Allah. Udah, mikir itu doang. Dapet. Dikasih sama Allah. Tapi nanti di akhirat nggak dapet wa ma'alahu fil akhrati min khalaq. Nggak dapet bagian. Nggak dapet ya. Makanya kalau berdoa, ibadah, ngapain aja Bapak Ibu. Pertama lilah. Lilah. Karena Allah. Berarti minta ridhonya Allah. Baru. Ya Allah. Ini. Nggak punya duit bayar hutang. Kayak masnya air hutang. Waktu ya bayar hutang. Boleh itu boleh. Tapi sayang. Jangan hanya urusan dunia. Wa kanallahu samian basiron. Dan Allah itu maha mendengar. Basiron maha melihat. Makanya Allah punya langit dan bumi Bapak Ibu. Nah kalau kita ibadah, jangan sampai hilang akhiratnya. Jangan. Jangan. Sayang nanti sayang. Nanti di akhirat nggak dapet apa-apa. Masya Allah. Sebenarnya gini. Khawatir gini loh. Kalau Bapak Ibu ibadah, mintanya dunia. Udah dibayar tuh. Oleh Allah udah dikasih. Di akhirat nggak dimasukin surga. Lalu kita protes. Ya Allah kan saya udah sholat. Kan udah dibayar. Udah dikasih. Ya Allah. Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pokoknya dapet berkahnya Quran. Kalau ngaji tafsir beneran ya kita baca tafsir. Ini hanya. Bismillahirrahmanirrahim. Belum bisa set. Oh udah. Assalamualaikum. Jadi. Wa'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala. 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 Ma'ala. Wa'ala. Kayaknya ini deh. Karena Masistimu yang harus datik. Ya. 25. Ma'ala. 30. Salah. Sun. Oke Ini Bapak Ibu Kita ngaji kita ini benar-benar lengkap Habis ngaji Quran Ngaji hadis tentang Akhlak Ini hadis akhlak ini Bismillahirrahmanirrahim Wal makalah Tussalathur makalah Yang ke-30 An-Aliyin Dari Ali Radiyallahu anhu Biar kelihatan Wal makalah Tussalathur makalah yang ke-30 An-Aliyin dari Ali Radiyallahu anhu anahu Bahwasannya Ali Ola berkata Ada empat perkara Koliluha Sedikitnya Itu banyak Ada empat hal Itu padahal sejual kecil Tapi itu banyak Nah itu penting nih Ini apa itu yang empat hal Sedikitnya Tapi hitungannya Banyak Tapi dengan yang sedikit itu Orang merasa tersiksa Apa itu Yang pertama Al-Wajau Orang yang sakit Bapak Ibu Hai Al-Alam Ini mohon maaf Sakit dikit Itu perasaannya Sudah Masya Allah Sakit padahal cuma ini Apa gitu Cubit dikit Itu perasaannya Sudah Sampai sekujur tubuh Apalagi sakit yang Banyak Sakit sedikit Itu darah Masya Allah Apalagi kalau yang nyakiti Orang yang Yang dia benci Masya Allah Rasanya Keubun-ubun Alah Disapa dikit Itu gak seneng Itu orang sakit Ini sakit dikit Itu korengen lah Itu misalnya Kan kecil itu kan Dibanding yang lain Tapi rasanya itu Kadang-kadang sampai Geregesin Itu kata Ali Yang kedua Bawal fakru Orang yang fakru Orang yang fakir Orang yang gak Gak punya duit Padahal gak punya duit Itu paling Gak selamanya Ya paling sebentar Tapi perasaannya Miskin sedunia Padahal makan Mesih bisa Beras juga Masih ada Tapi bawaannya itu Masya Allah Ini gak Percanda nih Pas misalnya Tanggal Akhir bulan Di dompet Gak ada duit Ada sih Rp2.000 Perasanya ya Apa itu Kayak susah Ya Allah Padahal kan masih Punya duit Walaupun Rp5.000 Perak Rp10.000 Tapi Masya Allah Kata Ali Itu sedikit Aja fakir Perasanya Yang ketiga Wanar Api Api itu Kayak Sedikit Misalnya Cuma Satu Tapi itu Perasaan Gede aja Kita Masak nasi Apa Kita masak Apinya Kecil Tapi itu Gede Yang keempat Al-Adawah Ini yang penting Permusuhan Orang itu Kalau punya Musus Satu aja Satu Itu Perasaannya Masya Allah Masya Allah Berat Yang penting Perasaan Gak nyaman Dengan ketemu Musuh itu Luar biasa Rasulullah Sallallahu Alayhi wassalam Rasulullah Sallallahu Bersabda Rasul Akli Ba'dal Imani Billahi Atawa Dudu Ilan Nas Rasul Mengatakan Begini Pokok Dari Akal Sehat Setelah Beriman Kepada Allah Ta'ala Itu Atawa Dudu Ilan Nas Berkasih Sayang Kepada Masih Gini Bapak Ibu Orang Kalau otaknya Itu waras Bener Itu Pasti Beriman Kepada Allah Gak mungkin Kalau bahasa Sederhana Gini Gak usah Seharusnya Gak usah Ada Orang Gak Gak ada Misalnya Cukup Dengan Dengan Kekiran Yang waras Itu Pasti Membenarkan Agama Islam Dan Menembah Allah Itu Karena Akal Yang Sehat Kemudian Yang kedua Setelah Itu Pasti Dia Berkasih Sayang Sama Manusia Kok Ada Orang Senangannya Berantem Sama Tetangga Itu Otaknya Gak Waras Senangannya Pokoknya Musuhan Aja Itu Karena Itu adalah Pokok Dari Akal Yang Sepertama Itu Iman Yang Kedua Itu Kasih Sayang Karena Mikir Pak Usah Sama Orangnya Sama Sama Makan Nasi Sama Sama Hidup Di Dunia Sama Sama Menghirup Oksigen Lo Kok Berantem Bunuh Bunuhan Itu Enggak Bener Gitu Tengah 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 Yakuna Kalau Kamu Punya Al Fasidi Soditin Kamu Kalau Punya Teman Seribu Jangan Merasa banyak. Nah itu karena kita kasih sayang sama orang. Dia merasa gini, eh teman saya udah banyak tenang. Cuma seribu. Itu kan berarti dia sudah kenal sama orang. Perasaannya bagus tuh. Berarti dia sering kasih sayang sama orang. Beda karena orang nggak mau kenal orang. Itu ada kan? Bawaannya apa-apa. Nanti, enggak nggak. Nanti dihutangin. Nanti dia datang hutang. Perasanya gitu tuh. Ya Allah. Jadi kadang gitu. Seribu teman itu sedikit. Maka jangan merasa kalau udah punya teman seribu perasaannya udah banyak. Nggak cukup. Karena kasih sayangmu belum berarti. Begitu. Terus kamu jangan merasa sedikit kalau punya kamu, kamu punya satu musuh. Kamu punya musuh berapa? Satu. Jangan sedikit. Itu. Kalau musuh, falwah itu kafirun. Musuh satu itu kebanyakan. Artinya gini Bapak Ibu. Jangan ada rasa dengki, marah sama siapapun. Jangan orang dianggap musuh. Lalu ada pertanyaan. Nah, kalau dia musuhin kita gimana? Jangan dianggap musuh. Dia terserah. Gitu. Itu yang benar tuh. Kan dia musuhin kita. Dia nyakitin saya. Nah, itu urusan dia. Dan ini dicontohkan baginda Rasulullah s.a.w. Ini sejarah nih Bapak Ibu. Ada Rasulullah ini kisah. Punya tetangga. Tetangganya jahat. Kalau buang sampah ke tempat Rasulullah. Ada orang jahat segitu. Jahat tuh. Sudah begitu Rasulullah pas tetangganya sakit datang di jenguk. Coba kalau kita. Dia aja jahat sama saya. Ya Allah. Ini kita meniru Rasulullah s.a.w. Itu ya. Wal makalatu hadiatu wassalasun wallahu aklam bisawab Kita cukupkan. Kita cukupkan. Saya begini harus jemput anak saya. Udah dipesan soalnya. Pokoknya jam 6 dijemput. Mondo. Enggak disini. Yang disini. Itu ya. Mas Yusdi. Mudah-mudahan manfaat. Yang penting itu kata Rasulullah itu pertama iman. Yang kedua berbuat baik sama orang lain. Insya Allah nanti tenang. Hidup tuh tenang. Walaupun berat Pak. Berat tuh berat. Bagaimana berbuat baik orang yang nyakitin kita. Lihat gimana itu? La ilaha illallah wa ta'ala suara. Kalau penuh itu kam langin. Mas Yusdi ada pertanyaan? Mau bagi-bagi berita mau bertanya mau ngeles mau curhat silahkan. Jangan curhat lah. Assalamualaikum Pak Iyai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mau nanya nih masalah wudu sama gigi palsu. Kalau orang gigi palsu itu kan kalau habis semua itu kan dia pakai pakai apa pakai lem. Poliden. Itu wudunya gimana Pak Wistad? kan dia pakai lem. Kalau hukum fikih awalnya sebetulnya kalau kalau gini hukum fikih pertamanya lemnya harus harus suci halal. Kalau di Indonesia harus ada sertifikat halalnya lah kira-kira gini. Iya. Yang kedua kalau nggak bisa diyakinin bahwa zatnya tidak benar-benar mengandung yang haram. Misalnya mengandung babi. Misalnya gitu. Dan kita nggak tahu. Nah kalau nggak tahu ya mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Gitu ya. Ya karena nggak tahu. Tapi ini kita hukum fikih. Hukum fikih itu pertama harus yang tahu dulu wajib ada halal. Kalau nggak ketahuan wajib tahu bahwa ingredientnya bahan yang untuk membuat itu ada nggak yang benar-benar tidak mengandung yang haram. Walaupun misalnya nggak jelas nih. Oh misalnya nggak tahu lah. Misalnya dari nggak tahu dari apa gitu ya. Tulang sapi misalnya gitu. Kan walaupun nggak tersertifikat tapi barang halal. Gitu. Jadi kalau menurut saya caranya begini. Dilihat cara kalau di rumah sakit setahu saya kalau rumah sakit itu bisa nanya apa ingredientnya ini dibuat dari apa? Oh ini dari plastik oke nggak masalah. Nah gitu. Ini untuk kehati-hatian aja. Iya. Tapi kalau nggak bisa nggak bisa ya Allah ampunin ya Allah ampunin. Iya sansi gitu loh Pak Yayi. Nampun sama Allah sulit zaman akhirnya sudah sulit. Iya. Sering istifah mohon ampunin. Makasih Pak Yayi. Siap siap siap. Cukup ya Mas Susi ya. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin Terima kasih Mau pesan apa ke Gaza Enggak Tapi ada kemungkinan ketemu ini Pengungsi Gaza di Jordan Insya Allah Itu ya Mas Susi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Makasih Pak Isi Saya mau Makasih Pak Isi Ustaz